Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut petunjuk cara bergabung di kegiatan webinar parenting SMP YPS Sinkole menggunakan HP di Microsoft Teams Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mendapatkan link dari wali kelas masing-masing siswa maka akan didapati sebuah link seperti ini sebuah link seperti ini ini bisa di copy silakan di copy kemudian setelah itu masuk ke browser dalam hal ini saya contohkan menggunakan Chrome setelah itu kita copy pada address bar nya tempel oke baru setelah itu kalau sudah ter copy seperti ini kita klik dia akan diarahkan untuk masuk bergabung seperti ini nah Bapak dan Ibu bagi yang tidak ingin mengunduh aplikasi maka dapat melewati cara ini atau bagi yang memiliki aplikasi Teams di HP nya maka bisa langsung mengikuti rapat apabila sudah ada aplikasinya tapi apabila Bapak dan Ibu ingin mengikuti webinar tanpa menginstal aplikasi maka pada bagian kanan atas di klik titik 3 klik titik 3 kemudian cari sampai terlihat situs desktop nah di situs desktop ini di centang klik centang setelah di centang maka alternatif alternatif untuk bergabung alternatif untuk bergabung ke webinar ada tiga yang pertama bergabung dengan menggunakan browser ini atau mengunduh aplikasi menggunakan Linux dan buka aplikasi dengan Teams nah Bapak dan Ibu pilih lanjutkan lanjutkan di browser ini di klik kita tunggu sampai bisa terkoneksi ke room akan tampil sampai seperti ini nah kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu maka ini artinya Bapak dan Ibu sudah bisa bergabung sudah bisa bergabung ya sudah bisa bergabung nah tinggal di klik bergabung sekarang klik bergabung sekarang nah sementara menyambungkan ke room ini berarti Bapak dan Ibu sudah berada di di room menggunakan browser Bapak dan Ibu ketika berada ketika berada di room ketika berada di room maka ada beberapa fitur dasar yang perlu Bapak dan Ibu ketahui saya perkecil dulu ya jadi sempilan awalnya akan seperti ini nah di di kaki layar itu akan ada tidak kelihatan kalau saya perbesar di kaki layar akan ada icon kamera icon kamera ini digunakan untuk mengaktifkan kamera Bapak dan Ibu ya ini berarti kamera tidak aktif setelah itu di icon sebelah kanan ini untuk icon mic untuk mengaktifkan dan menonaktifkan audio fitur yang berikutnya tombol yang berikutnya di sebelah kanan ini ini adalah untuk share konten ini digunakan untuk digunakan untuk presenter digunakan untuk presenter ya itu fitur dasar yang ada yang perlu Bapak dan Ibu ketahui sampai jumpa di room Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh